Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kebakaran Museum Nasional sudah berhasil dipadamkan. Api yang diprediksi berkobar sejak pukul 19.30 waktu sembarat, kini masuk ke tahap pendinginan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini dari gedung Museum Nasional atau Museum Gajah, kami akan tersambung dengan jurnalis Metro TV, Tasya Arneta Butar-Butar. Tasya, bagaimana kondisi terkini dari lokasi kebakaran Museum Nasional? Pak Sandi dan juga Pemirsa yang bisa kami laporkan untuk kondisi terkini dari Museum Nasional dan Museum Gajah yang terbakar dari pukul 19.30 tadi dan sudah mulai padam apinya. Dan saat ini sedang dalam proses pendinginan. Artinya tadi pada pukul 19.30 butuh memakan waktu 2 jam untuk api bisa dipadamkan. Dan memang untuk proses pendinginan sendiri dipikirakan dari pihak kepolisian akan memakan waktu kurang lebih 30 menit. Dan saat ini memang pihak kepolisian sedang mengirim kantin untuk melakukan pemeriksaan, yakni akan mengirimkan lapor dan juga ahli-ahli sejarah lainnya untuk memprediksi sekiranya berapa kerugian yang terjadi akibat dari kebakaran di Museum Nasional dan Museum Gajah saat ini. Dan memang untuk kebakarannya sendiri, kalau kita kilas balik, kebakaran terjadi di gedung A, yakni ada 4 ruangan yang turut terbakar dalam peristiwa kebakaran malam ini, yakni 2 di sayap kanan dan 2 di ruangan tengah. Dan kalau berdasarkan informasi yang kami peroleh, kebakaran bermula dari bedeng, dimana karena memang gedung C dari Museum Gajah ini sedang dilakukan renovasi dan api bermula dari bedeng itu kemudian menyambar ke gedung A dan menghanguskan 4 ruangan yang berada di gedung A. Dan untuk korban sendiri tidak ada korban jiwa yang terdampak dari kebakaran ini karena memang para pekerja bangunan yang berada di bedeng langsung segera lari keluar ruangan dan begitu mendengar ada alarm kebakaran api yang menyala. Dan tadi memang saat ini meskipun api sudah padam, namun awak media masih berjaga di luar Museum Nasional ini karena memang belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam. Dan saat ini kami terus masih menunggu informasi kira-kira penyebab pasti dari kebakaran yang melanda Museum Gajah ini. Sandi? Lantas Tasya melihat dengan situasi saat ini. Ada pejabat yang hadir baik dari pihak polisian maupun pemerintah yang meninjau langsung atau seperti apa di sana? Memang dampak dari kebakaran ini tadi sempat datang Kapolda Metro Jaya Irjen Polkaryanto untuk meninjau langsung kondisi dari kebakaran di gedung Museum Gajah ini. Dan di belakang saya tadi sempat ada Menteri Mendik Butristek, Teknik Nadi Makarim untuk melihat langsung bagaimana kondisi gedung A yang memang menyimpan penyimpanan barang-barang bersejarah dan untuk memantau bagaimana kondisi benda-benda yang ada di ruangan gedung A sendiri. Dan untuk itu juga tadi Nadi Makarim didampingi Irjen Polkaryanto sudah kembali lagi ke dalam untuk berdiskusi terkait langkah selanjutnya yang akan dilakukan dalam menindaklanjuti kebakaran yang terjadi di Museum Gajah dan Nasional ini. Dan pihak kepolisian sendiri dari informasi yang kami peroleh akan menurunkan satu SSK, Satuan Setara Kompi atau 80 personil untuk mengawasi kebakaran yang melanda Museum Gajah ini karena memang Museum Gajah sendiri berisikan artefak atau barang-barang bersejarah yang bernilai tinggi. Sandi Polisi mengaku telah menurunkan tim untuk melakukan penyelidikan pemicu kebakaran. Apakah sudah terlihat olah TKP? Tasya untuk penyelidikan lainnya? Sejujurnya untuk olah TKP masih kami terus segali informasinya apakah polisi sudah memulai olah TKP. Namun yang bisa kami sampaikan untuk Sandi dan juga pemirsa saat ini pihak kepolisian sudah berjaga-jaga, sudah mulai banyak pihak kepolisian yang terlihat berjaga-jaga di sekitaran kawasan gedung Museum Gajah ini dan nantinya untuk kapan kiranya olah TKP akan dilakukan akan terus kami pantau dan segera akan kami beritahukan kepada Anda dan juga pemirsa. Terima kasih Tasya Arnita Butar-Butar atas laporan Anda. Langsung dari gedung atau museum nasional gedung Museum Gajah melaporkan. Terima kasih. Selamat kembali bertugas.